Seorang warga Palembang berinovasi dengan menu tradisional pindang yang dipuat dari bahan ikan gabus. Berbeda dengan pindang pada umumnya, menu ini dipuat dengan air teh sebagai bahan dasar pembuatan kuahnya. Selengkapnya dalam bahasa daerah. Halo pemirsa JPMTV dari Palembang, Sumatera Selatan, PalTV mengabarkan tentunya dengan bebas soplembang. Pemirsa pindang delak atau yang ma ini lebih dikenal dengan pindang iwak gabus. Merupakan sikok dari sekian banyak kuliner khas Palembang, tapi kalau biasanya kuah pindang ini dibuat pakai banyu yang dicampur rempah, warga tangkat-tangkat Palembang sikok ini yang biasa di Sapa Ceari justru mengganti banyu putih sama banyu teh yang dicampur rempah. Dan dinamuinya agak unik ini, pindang delak anti-galau. Disebut pindang delak anti-galau karena kuah pindang yang sikok ini justru dibuat pakai banyu teh dengan campuran rempah. Berbeda sama pindang pas umumnya, pindang berkuah teh ini punya cita rasa sama aroma yang lebih memikat. Ceari sengaja pakai banyu teh sebagai pengganti banyu putih untuk bahan kuah. Dilakukan karena pakai banyu teh aroma dan rasa dari pindang pacat lebih segar tanpa ngilang ke cita rasa asli. Tidak cuma resep yang unik, daging iwak gabus yang dipakai pun merupakan daging file tanpa tulang. Adanya menu pindang delak anti-galau ini disambut baik oleh masyarakat. 2 puluh porsi pacat terjual jeru sehari dengan rego 3 puluh 5 ribu piah. Tidak cuma pacat dinikmati warga Palembang, pindang delak ini punlah dibuat versi instan. Sehingga pacat dikirim ke luar kota. Sementara itu, penikmat pindang delak anti-galau winda ini ngatau ke kalau campuran teh pindang delak ini terasa lebih nikmat yang punya sensasi yang berbeda dari pindang pada umumnya. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Sefir Zeriski, Juru Kamera, Aryo Prastio, melaporkan dari PalTV untuk JPMTV. Kita kembali ke studio di Jakarta.